Intro Teka-teki klub tujuan bawah Salosa setelah terdepak dari Persipura, Jayapura perlahan terkuak Hengkang dari Persipura, nama bawah Salosa selalu dikait-kaitkan dengan sejumlah klub Liga 1 2021 Di antaranya adalah Persija Jakarta, Borneo FC dan juga Arema FC Namun belakangan, bawah Salosa dikabarkan akan merapat ke PSM Makassar Hal ini dibocorkan oleh pelatih PSM Makassar Bahkan, Milovir juga mengatakan akan ada pemain naturalisasi yang datang ke PSM Makassar Kami memiliki pemain incaran Ia adalah pemain naturalisasi negeria Indonesia dan mungkin datang untuk teriak Ia akan datang pekan ini dengan seorang ex Persipura, Jayapura, ucap Milomir Kendati demikian, Milomir memberikan klu bahwa pemain yang datang ini sempat membela Persipura, Jayapura Nama bawah Salosa pun mencuat tajam karena ia baru saja didepak oleh Mutiara Hitam Terlebih, posisi bawah Salosa juga dibutuhkan oleh PSM Makassar Persona bawah Salosa masih terlihat setelah didepak dari Persipura, Jayapura Sejumlah klub papan atas dikebarkan tertarik untuk memboyong bawah Salosa dalam bursa transfer musim 2021 Terkait Arema FC, klub beralia Singo Edat ini memang pernah mengutarakan niatnya memboyong pemain berlabel Timnas Indonesia Hal ini diungkatkan oleh Presiden Arema FC Gilang Widya Bramana beberapa waktu yang lalu Bawah sendiri adalah striker langganan Timnas Indonesia di berbagai kejuaraan Klub seperti Persija Jakarta, Arema FC dan Borneo FC disebut-sebut sedang mendekati bawah Salosa Bahkan dari klub Liga 2, Run FC juga dikebatkan kepicu dengan bawah Salosa Itulah tadi informasi terupdate seputar Arema FC pada hari ini Berdukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!